Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video ini, channel nasib dan hoki akan membahas mengenai tanda-tanda hodam sedulur papat kita sedang berperang melawan energi hodam jahat, atau bisa juga disebut dengan perang hodam. Semua manusia di bumi ini, terlahir dengan memiliki empat hodam pendamping, yang sering dikenal dengan sedulur papat, atau malaikat penjaga. Sedulur papat ini, akan terus bersama mendampingi selama manusianya itu hidup, dan menurut kepercayaan dalam primbon Jawa, sedulur papat ini adalah pemomong atau pengasuh gaib dari manusia. Sebagai pemomong, hodam sedulur papat ini juga akan melindungi manusia, terutama dari ancaman-ancaman yang bersifat gaib atau metafisika. Di dunia gaib, juga sering terjadi peperangan, atau sering disebut dengan istilah perang hodam. Perang hodam ini selain terjadi dari niat manusianya yang memiliki hodam, juga dapat terjadi karena niat dari hodam itu sendiri. Hodam sedulur papat yang kuat energinya, akan siap siaga melindungi manusianya, meskipun tidak ada atau belum ada hubungan batin yang terjalin. Oleh sebab itulah, banyak orang tua zaman dahulu melakukan berbagai selamatan dan upacara untuk bayi. Mereka juga selalu menyarankan kepada anak cucunya untuk memperbanyak tirakat dan puasa, terutama puasa weton. Hal itu bertujuan tidak lain untuk memperbesar energi dari sedulur papatnya, agar selalu siap menjaga manusianya. Berikut ini adalah tanda-tanda dari hodam sedulur papat ketika sedang berperang melawan energi dari hodam jahat. Namun sebelumnya ada baiknya jika Anda klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, supaya dapat mengikuti video-video update berikutnya. Terima kasih. Tanda yang pertama dari hodam sedulur papat ketika sedang berperang adalah, adanya rasa gelisah yang tidak jelas sumbernya. Rasa gelisah ini, sebenarnya adalah peringatan awal dari alam bawah sadar kita yang berasal dari sedulur papat, yang menandakan adanya energi negatif dari hodam atau makhluk halus yang ingin mencelakai kita. Energi-energi negatif tersebut tentunya akan berbenturan dengan energi positif dari sedulur papat yang kita miliki. Apabila energi sedulur papat tersebut lemah, maka akan timbul ketidaknyamanan atau gelisah, sehingga secara bawah sadar kita akan menyingkir dari tempat itu. Tanda yang kedua ketika hodam sedulur papat kita sedang berperang adalah, timbulnya rasa pusing, mual, bahkan bisa sampai muntah. Hal tersebut seringkali terjadi ketika seseorang sedang berada di tempat-tempat keramat atau angker. Rasa pusing dan mual tersebut, adalah sebagai akibat dari sedulur papat kita yang sedang memproteksi diri kita, dari akumulasi energi yang besar di tempat tersebut. Mungkin Anda pernah mengalami tengkuk Anda menjadi dingin atau perasaan merinding ketika berada di bangunan tua atau kuburan, hal itu karena adanya energi dari entitas lain yang bentrok dengan sedulur papat dan ingin masuk ke dalam tubuh Anda. Tanda ketiga ketika hodam sedulur papat sedang berperang adalah, rasa capek yang datang secara tiba-tiba. Ketika suatu hodam sedang berperang, baik itu hodam sedulur papat atau hodam yang lain, ketika mereka kehabisan energi, maka yang akan mereka serap adalah energi dari manusia yang menjadi majikannya. Mungkin hal ini juga kerap Anda alami, semisal ketika sedang berada di suatu tempat tertentu, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Anda merasa capek, atau merasa lemas seperti kehabisan tenaga, padahal aktivitas Anda di tempat tersebut tidaklah berat. Itu bukan tubuh Anda yang sedang tidak fit, melainkan hodam sedulur papat menyerap energi Anda untuk melindungi dari energi negatif di tempat tersebut. Apabila suatu hodam terluka parah, maka hal tersebut juga akan dirasakan oleh majikannya, sehingga dirinya akan bisa sakit, bahkan parah. Tanda berikutnya ketika hodam sedulur papat kita sedang berperang, yaitu bisa terjadinya kesurupan. Kesurupan adalah tanda bahwa hodam sedulur papat dari orang tersebut lemah, atau bahkan kalah dalam berperang. Ketika sedulur papat yang juga adalah malaikat penjaga kalah dalam melawan energi negatif entitas gaib lain, maka yang terjadi adalah tidak ada lagi pertahanan dalam wadah spiritual kita. Dengan kondisi seperti itu, maka energi atau entitas gaib lain tersebut akan dengan mudahnya masuk dan menguasai wadah spiritual kita, sehingga akan mengakibatkan terjadinya mediumisasi atau kesurupan. Kesurupan dengan kondisi ini, tentunya berbeda dengan kesurupan yang memang disengaja, yaitu dengan sengaja membiarkan makhluk halus masuk ke dalam wadah kita. Tanda selanjutnya ketika hodam sedulur papat sedang berperang adalah, timbulnya bunyi-bunyian misterius. Sebagian besar dari Anda, pasti sering mengalami seperti ada benda yang jatuh di pelafon rumah Anda, padahal Anda yakin rumah Anda bebas dari hewan tikus. Bisa jadi hal tersebut merupakan benturan energi antara hodam sedulur papat Anda dengan energi negatif yang masuk ke rumah Anda. Dalam kasus yang lebih ekstrim, banyak di antara penonton yang pasti pernah mendengar suara seperti ledakan di atas rumah, yang kemudian disusul dengan bunyi seperti pasir yang berjatuhan di atas genting. Hal tersebut pastilah bukan bunyi hujan di atas genting, melainkan adalah kiriman santet, guna-guna, ataupun teluh yang gagal, dan hancur sebelum masuk ke dalam rumah. Energi negatif tersebut hancur bisa karena perlawanan hodam sedulur papat dari para penghuni rumah, atau karena memang rumah tersebut memiliki pagar gaib. Tanda ke-6 ketika hodam sedulur papat sedang berperang adalah, munculnya bau-bauan mistis seperti anjir, bau bangkai, bau bunga, menyan, dan lain sebagainya. Bau-bauan tersebut adalah tanda dari munculnya makhluk halus, ataupun hodam jahat yang ingin mencelakai kita. Kemunculan setiap entitas tentunya akan membawa bau yang berbeda-beda. Tanda ke-7 ketika hodam sedulur papat sedang berperang adalah adanya perubahan suhu yang drastis. Misalkan kita sedang berada di ruang yang ber-AC, namun tiba-tiba terasa gerah dan panas, di mana sebelumnya didahului dengan datangnya bau-bauan mistis, itu adalah sinyal bahwa sedulur papat sedang berperang. Benturan-benturan energi yang terjadi dalam pertempuran gaib, turut mengakibatkan gesekan-gesekan energi di udara, sehingga timbulah hawa panas atau gerah di tempat tersebut. Selain perubahan suhu, juga akan dibarengi dengan hembusan angin yang tidak jelas sumbernya. Namun hal ini hanya dapat dirasakan oleh yang bersangkutan. Tanda terakhir bahwa hodam sedulur papat sedang berperang adalah, keluarnya asap atau kilatan cahaya yang meninggalkan tubuh kita dan menghilang. Tanda ini hanya akan kelihatan oleh mereka yang memang hodam sedulur papat limau pancernya sudah benar-benar aktif. Asap dan kilatan cahaya itu adalah perwujudan dari energi hodam jahat atau makhluk halus lain, yang sudah berhasil dikalahkan dan diusir oleh sedulur papat dari dalam tubuh kita. Demikianlah video mengenai tanda-tanda hodam sedulur papat sedang berperang. Admin yakin banyak diantara penonton yang memiliki pengalaman terkait dengan hal ini. Dan jika berkenan, bisa Anda bagikan dengan menulisnya di kolom komentar. Semoga video ini dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Admin doakan, agar Anda dijauhkan dan terlindung dari hal-hal negatif. Amin. Amin. Amin.